Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ikun bangunan official salam sehat selalu salam sejahtera di video kali ini saya sedikit berbagi tip ya menjawab pertanyaan teman-teman yang sering kesulitan pada saat memotong papan GRC ya karena papan GRC itu bahannya sangat kerasa jadi dipotong pakai gergaji manual juga nggak bisa kebanyakan kawan-kawan menggunakan mesinnya masih ada yang menggunakan mesin slide ada juga menggunakan mesin cutting keramik ya tapi resitonya itu debu ya debunya tuh sangat berbahaya ada juga kawan-kawan yang menggunakan cutter ya tapi cutter itu nggak nggak mudah dengan menggunakan cutter kali ini saya juga menggunakan cutter tapi cutter ini udah saya modifikasi jadi setelah menggunakan cutter yang dimodifikasi ini jadi lebih mudah ya kita cara memotong papan GRC ini coba lihat kawan-kawan satu goresan aja ya kawan-kawan jadi nggak perlu beberapa kali gores cuma satu kali goresan aja coba saya balikin karena papan bor kalau nggak dipapan GRC itu kalau nggak dibalikin hasilnya tuh nggak rapih ya bisa potong satu kali goresan hanya satu permukaannya jadi tetep kalau pengen hasil yang lebih rapih itu harus dua permukaan papan GRC itu atas bawah harus digoret ya harus digoret pakai cutter yang sudah dimodifikasi ini oke ini sangat mudah ya kawan-kawan hasilnya sangat rapih ini saya coba yang lebih panjangnya oke ini bawahnya udah saya goret satu kali sekarang atasnya saya goret satu kali lagi cukup satu goretan aja ya kawan-kawan tapi jangan salah ngegoret jangan hati yang digoret oke kita mulai kawan-kawan kita coba membuat pisau cutter menjadi pisau cutting tapan GRC ya saya sediakan dulu saya cari dulu pisau nya nih tapi nya banyak banget macam pisau ya untuk mesin gerinda saya coba coba ambil yang diamond cutting wall ya ikuti aja teman-teman oke saya udah nyediakan cutter dan diamond cutting wall ya saya menggunakan pisau musim gerinda yang sudah saya isi pakai cutting besi biasa ya oke oke perhatikan teman-teman di Hai 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 manusuh hai 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 oke hasilnya seperti ini kawan-kawan jadi dibikin seperti ada ruiknya ya oke kawan-kawan di rumah bisa bikin cara yang model begini ya ini sangat mudah cara saya bikin kawan-kawan lebih paham lebih tahu bikin yang lain gini lebih gampang saya pasang diamond cutting wallnya ya ini untuk mempertajam ya buat teman-teman yang belum punya pisau cutting diamond wall ini menggunakan cutting besi biasa aja lumayan tajam tapi enggak setajam pakai diamond cutting wall ini ya oke kawan-kawan hasilnya seperti ini ya kawan-kawan dibikin ruik ya pisanya terima kasih telah menonton video saya jangan lupa subscribe like comment dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati